Tua fraksi P3 Amir Uskara menyatakan menolak pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup. Tak hanya P3, seluruhnya terdapat delapan fraksi yang menyatakan menolak hal tersebut, yakni fraksi Partai Gerindra, PKB, P3, PAN, PKS, Demokrat, Golkar, dan Nasdem. Hal itu dinyatakan secara kompak oleh para pimpinan fraksi DPR di Gedung Nusantara 3 DPR, Senayan, Jakarta, selasa 30 Mei 2023. ...saya bahwa kondisi proses pemilu kita yang lamanya 20 bulan ini, sekarang sudah berlangsung 11 bulan setengah. Artinya tinggal 8 bulan setengah proses untuk menuju proses pemilu yang harian. Nah kalau kita hitung-hitung, kalau misalnya terjadi perubahan sistem, bukan cuma dua pasal yang dituntut ini, akan berpengaruh terhadap 20 pasal lainnya. Coba bayangkan kalau misalnya karena dua pasal ini kemudian berubah, berpengaruh terhadap 20 pasal yang lainnya, maka pemilu kemungkinan akan mulai ke titik 0 dulu. Artinya pertama dari sisi anggaran. Yang kedua, pasti tidak bisa kita mengajar waktu yang diatur oleh DPR bahwa pemilu itu 5 tahun sekali. Karena pasti tidak akan terkejar. Ini salah satu pertimbangan kita sehingga kita meminta apa yang sudah diputuskan oleh MK pada tahun 2008 itu, itu tidak akan berubah lagi karena memang putusan MK itu selalu final dan mengikat. Artinya tidak boleh lagi ada putusan yang berbeda setelah diputuskan oleh MK. Dan kami yakin MK tidak akan mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang sudah diputuskan. Itu saja, makasih. Pro-kontra mengenai pemilu 2024 yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi atau MK secara proporsional tertutup menyita banyak perhatian hingga penolakan. Dari sembilan fraksi yang ada di DPR, delapan fraksi di DPR menyatakan tak setuju dengan hal tersebut kecuali fraksi PDI Perjuangan. Selain P3 yang menyuarakan penolakan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyebut, pemilu dengan sistem proporsional tertutup akan sangat berdampak. Karena menurutnya, pemilu diikuti oleh berbagai kalangan dan semua yang ikut serta di dalamnya memiliki peluang yang sama. Kita akan sama-sama kaget. Setelah kaget pasti, dalam tanda kutip ya, timbul ke kacauan politik. Saya bisa berdua seperti itu sebagai politisi ya. Banyak hal dipicu hal-hal yang sederhana, tapi ini bukanlah sederhana. Kalau dari terbuka menjadi tertutup. Kenapa? Pertama, sistem pencalekan, pendatang penyusunan calek yang dibuat partai politik. Sampai sejauh ini adalah berorientasi pada proporsional terbuka. Contoh partai saya, Partai Gerindra. Kami ini banyak partai yang merupakan gabungan berbagai kelompok masyarakat. Ada petani, ada aktivis kayak saya ya, Pak Tasko. Ada penelayan, ada organisasi perempuan, ada purnawirawan, macem-macem. Dan semua itu ingin mengirimkan ke dekat terbaiknya di dalam dasar calek. Misalnya dalam satu dapil, satu sampai sepuluh. Ada perwakilan perempuan, ada. Perwakilan organisasi Islam, ada. Perwakilan petani, ada. Kalau dengan sistem proporsional terbuka, kan kita berikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok yang sama-sama punya jasa sama misal terhadap partai. Tapi kalau sistem tertutup, maka pasti keos. Anggota DPR dari fraksi partai Gerindra ini menyatakan sistem yang sudah diterapkan secara terbuka dianggap baik. Jika nantinya harus diubah menjadi tertutup, menurutnya akan sangat berdampak besar. Habar ini ramai menjadi sorotan karena berawal dari pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana, yang mengklaim mendapatkan informasi bahwa MK memutuskan untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Dari Jakarta, Popi Rahmawati, Citra Ayu memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!